Halo, ketemu lagi dengan kita, berdua. Sebenarnya ya, kita berjumpa kembali. Bersama saya, Tertang Seng. Kita dan saya, Dedy Paku. Tentunya akan menghibur Anda semuanya dengan berbagai macam cuplikan-cuplikan. Cuplikan-cuplikan dari ini talkshow pastinya. Kadang-kadang kita juga pas begitu nonton, ini yang kapan kita nggak tahu. Karena kita merimain lagi, yang dulu-dulu melihat lagi, oh ternyata yang dulu tuh begini ya. Kayak seperti perut saya, sekarang udah gede. Dulu kecil, mungkin tahun depan gede lagi. Atau mungkin bisa juga gedenya nanti ke belakang gitu. Pas dibuka, ada kelinci. Yaudah, ketemu lagi dulu ya. Ya, ketemu lagi bersama dengan kita di The Best of Ini Talkshow. Eh, Pak Haji. Hah? Ngapain di situ? Potong rumput. Eh, ini udah mulai. Masih main-main aja. Udah, lu buka aja nih, gue jadi kameramen. Sekarang gue pengen belajar. Buka apaan? Buka celana, lu. Ya, buka acara dong. Fokusnya bener nggak nih? Lihat dong, kamera gue peran banget. Gue kan lagi belajar. Ini kamera net ini nggak ada yang punya. TV-TV lain mah, nggak ada yang kameranya kayak begini. Langsung buka aja. Langsung buka. Oke, penantan-penantan. Jutte, Jutte. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja sambut host yang sangat fenomenal di Ini Talkshow. Inilah dia, Sule. Andre mana? Andre udah nggak mau kerja lagi jadi konsultan host, Pak. Oh gitu? Berarti mau diganti dong? Pengen diganti katanya hari ini. Pengen diganti? Iya. Dia malah mau jadi kameramen. Dimana dia? Lihat Andre nggak? Lihat Andre nggak? Biasanya di situ. Biasanya di situ. Iya. Bapak siapa? Kameramen. Kameramen. Oh yaudah. Iya. Yaudah lah. Sepertinya aku mengenalinya. Siapa dia ya? Hah. Tuh kan? Ternyata dia mau memumpat di sana. Aku tanya sama kamu. Kamu Andre kan? Kalau kamu jawab dia, 2 juta rupiah buat Andre. Tapi kalau kamu jawab tidak, Anda bayar saya 2 juta. Jawaban Anda, tepat sekali. Sini ada. Bagian Pak In yang kameramen, kasian tukang kameramen. Belajar jengko. Kan Anda berbahasa, the right man on the right place. Sesuai dengan... Anda mengatakan seperti berarti Anda sama saja menghalangi hak seseorang untuk belajar. Bukan saya menghalangi hak Anda sebagai konsultan host. Tetapi dia... Dia sudah bekerja bertahun-tahun jadi kameramen dan kini tersingkir oleh Anda. Saudara Jumput. Anda sebagai lawyer saya, tolong Anda bela saya. Ayo, bela dong. Kita mau nyapai dulu dong. Ini yang namanya, jeng. Learning by dulu. By the win. By the win. Lo gak ngerti? By the win. Apa, by the win? Ada apa ya? Ada bell. Kau tuh tukang S termasuk. Kita akan menyapai dulu penonton di sini, di studio. Matanya kicir begini. Tukang ngumpetin kacamata gue, lu. Siapa yang ngumpetin? Ayo, Andre, balik, Andre. Le, kamu Sule. Nih, Andre. Andre ini. Pakai gak ngaku lah, gila. Sule. Sumpah. Nih, lihat nih. Lu gak usah ngomong le, suara lu ke depan gitu. Lu yang ngomong saya nih. Rik, itu. Tuh. Kok bisa ngikutin lu, le? Emang itu Sule. Kacamata, kacamata. Saya ntar masuk, ini gak bisa ngeliat. Taruh di masing. Tadi saya cuci muka. Terus? Terus? Copot, taruh sini. Mau tau? Begitu selesai. Lupa saya, Pak. Tadi lu taruh di mana tadi? Coba, coba lagi, lagi, lagi. Lagi, lagi. Coba pelan-pelan. Tadi pake kacamata. Se, kan pake. Cuci muka. Cuci muka. Buka. Simpen di. Oh, habis itu dulu. Rasain. 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 Nah. Udah ketemu? Udah kepecah? Kayaknya kacamata saya deh. Tadi, emang itu. Coba liat, saya siapa? Afgan. Terima kasih, cinta. Itu ngapain? Itu mah Afgan penyanyi. Nah, emang ini Afgan tukang baso? Apa? Cuma abang. Kacamatanya mirip ya. Hah? Kalau udah mirip begini, berarti punya yel-yel Mars lagu kacamata. Oh, iya? Pasti punya lagu musuh. Kami berdua punya kaca mako. Mata. Oh. Mata. Mata. Mari kita pake kacamata. Mari kita pake kacamata. Supaya kita jelas. Pake kacamata.